Ini penyebab Manchester United kalah menurut Eric Ten Hag. Manchester United harus pulang dengan tangan hampa dari markas Aston Villa. Manager Eric Ten Hag menilai detail kecil menjadi pembeda di laga itu. Manchester United menantang tuan rumah Villa pada pekan ke-15 Premier League 2022-2023, Minggu 6 November 2022 malam. Bermain di Villa Park, Setan Merah takluk dengan skor 1-3. Tiga gol kemenangan Villa dicetak oleh Leon Bailey, Lucas Digne, dan Jacob Ramsey. Manchester United memperkecil kedudukan melalui bunuh diri Jacob Ramsey. Hasil ini membuat Manchester United berada di peringkat ke-5 klasmen sementara Premier League dengan koleksi 23 poin. Adapun Villa naik ke posisi 13 dengan 15 poin. Usai pertandingan, Ten Hag memberikan komentar tentang kekalahan timnya di markas Aston Villa. Menurutnya, pertandingan ini ditentukan oleh detail kecil. Saya pikir tendangan bebas dari Lucas dapat dihentikan karena tembok masih terlalu jauh. Oke, detail kecil ini tapi detail kecil membuat perbedaan di sepak bola papan atas. Kata Ten Hag di situs resmi klub. Ten Hag juga mengeluhkan kondisi tim asuhannya yang tidak segar. Usai bertarung di Liga Eropa. Menurutnya, hal itu telah mempengaruhi performa tim asuhannya. Detail adalah segalanya bagi kami karena kami tidak segar. Lanjutnya, ketika Anda memulai permainan Anda selalu memiliki sikap dan saya pikir itu adalah salah satu standar terbaik kami. Karena kami benar-benar berada di depan dan siap bermain di semua pertandingan hingga sekarang. Hari ini, kami tidak tutupnya. Manchester United mau lepas Aaron Wanbisaka. Crystal Palace minat nampung tapi cuma pinjam. Ya, Manchester United dilaporkan mau lepas back Aaron Wanbisaka. Aaron Wanbisaka bisa meninggalkan Old Trafford dengan mantan klub Crystal Palace. Hanya Crystal Palace yang mampu bayar Aaron Wanbisaka dengan status pinjaman. Di sisi lain, peran Wanbisaka di Manchester United sudah tidak maksimal. Dikutip dari mirror, back kanan itu disebut tidak disukai setan merah selama beberapa musim terakhir. Wanbisaka memulai hanya 20 pertandingan di semua kompetisi musim lalu setelah tidak bermain satu menit pun dari lima pertandingan terakhir Liga Premier musim 2021-2022. Itu terus berlanjut musim ini dengan pemain berusia 24 tahun itu hanya tampil sebagai cameo 4 menit dalam kemenangan atas Liverpool pada Agustus lalu. Ditambah Aaron Wanbisaka cedera hingga dia tidak bisa tampil maksimal dan tidak bisa terlalu diandalkan di klub. Manchester United akan bersedia melepaskan back itu tetapi hanya jika kesepakatan dapat dicapai antara kedua klub. Sementara Crystal Palace kemungkinan harus memikul tanggung jawab gajewan bisaka sebesar 80 ribu pound sterling per minggu. Nah jadi bagaimana menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you! Terima kasih telah menonton!